Naga Pembunuh Jelit 23 Keparat Giam Leong membentak dan menampar semua witu-witu itu, yang runtuh dan patah-patah. Lepaskan ibuku, kedok hitam. Atau kau kebunuh, serat dan sinar putih yang berkelebat menyilaukan metu, tiba-tiba menyambar lem cia yang bertaiak ngeri, kaget karena Giam Leong menerjang ke depan dan kakek itu melempar tubuh bergulingan, masih juga terlambat dan tergoreslah telinga kirinya oleh kedasyatan golok di tangan pemuda itu, golok yang dicabut dan cepat sekali menyambar lem cia, karena lem cia nekat menghadang pemuda ini memberi kesempatan temannya pergi. Dan ketika lem cia berteriak dan terbang semangatnya mengira telinganya buntung, darah menetes-netes dari luka goresan maka Giam Leong bergerak dan sudah memburu lawannya itu, berkelebat bagai setan haus darah. Kedok hitam, berhenti. Atau kau mampus. Namun kedok hitam tertawa aneh. Ia menyelingap ke kiri dan bersuit nyaring, dari kiri dan kanan tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam dan itulah para busu atau pengawal kerajaan. Dan ketika Giam Leong terkejut karena dari segala penjuru tiba-tiba muncul ribuan orang, hutan menjadi gegap gempita oleh sorak atau bentakan musuh maka menyambarlah hujan panah ke pemuda ini. Haha kedok hitam tertawa dari jauh. Kejar dan coba kau tangkap aku, Giam Leong. Mari selamatkan ibumu tapi kau hadapi dulu pasukan kerajaan itu. Giam Leong merah terbakar, lah sudah dihadang dan dicegat ratusan orang, hujan panah juga terus berhamburan tapi sekali dia memutar goloknya maka hujan panah itu rontok. Semua disapu dan krang-kring-krang-kring suara panah memekakkan telinga. Panah yang patah-patah banyak pula yang terpental dan menyambar orang-orang itu sendiri, menjerit dan roboh namun untung mereka memakai baju besi. Giam Leong tertegun karena mereka itu dapat bangun berdiri lagi, anak-anak panah tak mampu menembus lapisan kuat yang melindungi pasukan kerajaan itu. Dan ketika mereka bangun dan berteriak-teriak lagi, buas, maka mereka sudah menerjang dan menghantam Giam Leong. Sikat pemuda ini. Bunuh. Giam Leong mencorong. Berhadapan dan tahu-tahu dicegat demikian banyak musuh segera dia sadar bahwa semuanya itu adalah atas kelicikan si kedok hitam. Lam Chiat rupanya menjadi tombak paling depan dan kini lawannya yang amat. Dibenci itu merobohkan dan merampas ibunya, bersembunyi di balik keganasan si hantu selatan itu. Dan begitu Giam Leong mendidih dan dikeroyok lawan, pasukan baju besi itu menghambur dengan bermacam-macam senjata maka Giam Leong mengeluarkan bentakan dasyat di mana tiba-tiba suaranya mengguntur merobohkan gunung, golok di tangannya berkelebat dan menyambit peluhan atau ratusan senjata-senjata lawan. Kalian mencari mampu saurga, pohon dan seisi hutan terkoyak. Kemarahan dan gelegak darah yang mendidih yang membuat pemuda itu tak dapat menahan diri tiba-tiba diiring oleh pekek dan jerit di sana-sini. Giam Leong yang mengeluarkan suara saktinya hingga hutan tergetar tiba-tiba membuat orang-orang di depan terpelanting. Mereka itu jepak kuat oleh hikang pemuda ini dan bersamaan dengan itu berkelebatiah cahaya panjang putih ke kiri kanan. Dan ketika cahaya putih itu disusul oleh munkratnya darah segar, golok di tangan pemuda itu menembus atau membelah baju besil pasukan kerajaan maka 40 tubuh tiba-tiba bergelimpangan mandi darah. Orang-orang itu berteriak dan yang di belakang mundur, terbelalak tapi karena Giam Leong sudah demikian marah dan ibunya lenyap di bawah si kedok hitam yang berlindung dan bersembunyi di balik pasukan besar ini maka pasukan itulah yang menjadi korban amukan golok mautnya. Giam Leong menerjang mereka karena kedok hitam lenyap di balik ratusan orang ini, membabat dan menusuk dan tak ada satupun orang-orang itu yang selamat. Baju besi mereka ditembus golok maut dan berlubang serta menggelaparlah pemiliknya. Dan ketika yang lain menjadi gempar karena pemuda itu terus membabat dan maju dengan dengus-dengus pendek, hutan itu tiba-tiba sudah dipenuhi banyak orang maka pasukan kerajaan maut dan cerai berai. Minggir, minggir. Naga pembunuh mencari korban. Awas golok mautnya. Perwira dan pemimpin berteriak-teriak. Mereka itulah yang paling ngeri dan pasukan tiba-tiba terbelah. Mereka yang tadinya mengumpul dan menghadang jalan mendadak menyebab ke kiri kanan, gentar oleh kilauan maut golok di tangan pemuda itu, karena Giam Leong memang membuka jalan darah. Dan ketika pemuda ini mengamuk sementara kaum pemberontak terkejut oleh kedatangan lawan, kedok hitam datang dengan ribuan orang. Maka Ciu Goan Suwe yang semula bersembunyi dan gentar oleh sepak terjang si hantu selatan mendadak keluar dan mengajal pasukannya lari menyambut. Awas, bantu Sin Siaw Hiap dan bunuh hantek-hantek kaisar lalim. Mana kakek siluman pembawa celaka itu? Lam Cia ternyata menghilang. Ngeri dan pucat oleh kehebatan Giam Leong tiba-tiba kakek ini ngecir. Dia lenyap meninggalkan tempat itu karena kedok hitam yang semula diharap bantuannya itu tiba-tiba juga pergi. Kakek itu tahu bahwa semuanya ini adalah karena kelihayan pemuda di depan itu, yang mengamuk dan membabat dengan golok penghisap darahnya. Dan ketika tubuh-tubuh bergelimpangan dan darah yajik munkrat disedot kering oleh golok maut itu, yang kini beri sinar kemerah-merahan itu maka Lam Cia melarikan diri dan diam diam mengutuk kecurangan si kedok hitam. Dia dibiarkan menghadang sementara telinganya hampir saja putus, pada hajik kedok hitam i sudah lari dan menyuruh pasukan kerajaan menghadapi pemuda itu. Dan ketika kakek ini mengumpat-umpat sementara Giam Leong mengamuk di sana, membabat dan meroboh-robohkan lawannya untuk mencari kedok hitam. Maka laki-laki itu sendiri tertawa kejam dengan menekan tengkuk wihong, yang ditotoknya. Hektometer, kau akan menjadi sandera paling penting, Sin Hujin. Aku akan menjebak putramu di istana dan menukar nyawanya dengan nyawamu. Keparat wihong memaki-maki. Lepaskan aku, kedok hitam, dan hadapi aku secara jantan. Kau tak tahu malu berbuat curang dan merobohkan aku secara gelap. Haha, tanpa curang pun tetap saja kau bukan lawanku. Aku hanya ingin mengacau perhatian putramu agar dia bingung. Tapi kau akan dibunuhnya sekali tertangkap. Kau membawa ibunya yang berarti maut bagaimu. Haha, kau justru penolong yang amat berharga, wihong. Dengan dirimu aku dapat memaksa anakmu menyerah. Sudahlah, kau diam saja dan, HMMM, tubuhmu masih menggairahkan sekali kedok hitam meremas buah dada wanita ini. Wihong menjerit dan tentu saja marah-marah. Tapi ketika lawan malah terbahak dan wihong memaki-maki, jari jemri lelaki itu menelusuri tubuhnya secara kurang ajar maka wihong ngeri dan histeris. Kedok hitam, jangan kurang ajar. Ku bunuh kau nanti, ah, ku bunuh kau nanti. Haha, semakin kau berteriak-teriak semakin nafsu ku bangkit. Wihong, ah, kau benar-benar menggairahkan dan tubuhmu ini indah sekali. Hektometer aku jadi tak tahan. Wihong meremang dan hampir menangis. Kedok hitam, yang menotok dan menggerayangi seluruh tubuhnya itu tiba-tiba mencium mukanya. Dengus dan pandang match lelaki-laki itu membuat wanita ini takut. Kedok hitam mau berbuat kurang ajar. Dan ketika wihong berteria namun lelaki-lelaki itu terkekeh senang, berhenti dan mendadak mengusap pinggulunya maka lelaki-elaki itu berkata, Wihong, aku tiba-tiba ingin mengambilmu sebagai istri. Kau akan ku jadikan pendampingku paling setia dan kita hentikan permusuhan anakmu itu. Tidak, tidak wihong meronta dan menggeliat-geliat. Tentu saja gelisah. Kau tak tahu malu, kedok hitam. Kau binatang jahannam. Haha, kalau begitu kau akan ku paksa meyayani ku, wihong. Diminta baik-baik kau tak mau maka aku akan memintamu secara paksa. Brad lelaki-lelaki itu sudah merobek pakaian wihong, langsung bajunya dan terbelalaklah lelaki-elaki ini melihat buah dada wihong. Janda si golok emaut yang lama sudah tidak disentuh lelaki-elaki ini ternyata masih merangsang dan menggeirahkan. Kulit dadanya itu putih halus dan bangkitlah nafsu jahat lelaki-elaki ini. Dan ketika wihong menjerit karena kedok hitam sudah menundukkan mukanya, memenamkan kepala di buah dadanya yang membangkitkan selera lelaki makanya itu merintih dan tiba-tiba menangis sungguhan. Jangan, jangan, kedok hitam. Oh, jangan tidak. Hektometer, aku mencintaimu. Aku kasihan dan ingin melampiaskan hasratku, Sin Hujin. Kau benar-benar merangsang dan masih begini mempesona. Ah, tubuhmu cantik dan menggeirahkan sekali. Kulit dadamu masih mulus. Tidak wihong menjerit, meronta dan menendang-nendang. Kedok hitam tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat darahnya tersirap. Laki-laki itu menyentuh pahanya. Tidak, jangan, kedok hitam. Ah, jangan. Aku, aku tak mau menerima kebinatanganmu ini. Lepaskan aku, ah, lepaskan aku. Hektometer, kedok hitam menyeringai dan mendingus menciumi wajah yang cantik namun ketakutan itu. Baik-baik aku meminta namun kasar sekali kau menolak, Sin Hujin. Katakan apakah kau menerima cintaku atau tidak. Kalau mau, aku tak akan memperlakukanmu secara kasar. Aku mencintaimu. Wihong mengguguk. Ia melotot dan benci sekali memandang wajah dibalik kedok ini. Jari jemari laki-laki itu telah merabah dan meremas-remas bagian-bagian tubuhnya yang paling pribadi. Ah, ia takut tapi juga marah. Dan ketika ia mengguguk dan memaki-maki lelaki itu, kedok hitam dikata sebagai binatang jalang. Maka laki-laki itu mengerutkan keningnya dan tiba-tiba merobek pakaian nyonya ini, pakaian bawahnya. Baik, kau selalu memaki-maki aku, Wihong. Kalau begitu akan kututup dengan satu perbuatanku. Brad pangkal paha wanita itu terkuat, lebar dan langsung memperlihatkan sesuatu yang semakin merangsang dan Wihong menjeret tinggi. Wanita ini ketakutan hebat dan lawan terkekah keji, menjilat paha wanita itu dan berteriaklah Wihong serasa pingsan. Ia mengkirik dan ngeri oleh perbuatan laki-laki ini. Kedok hitam akan menggagahinya. Ia akan diperkosa. Dan ketika Wihong menjeret dan berteriak-teriak, lawan tertawa dan mencium bibirnya tiba-tiba Wihong tersedak dan mengeluh kehabisan tenaga. Tidak, jangan, kedok hitam, aja, ngan. Hektometer, kau tak menerimaku baik-baik, Wihong. Dan aku terlanjur jatuh cinta kepadamu. Diamlah, aku akan memberikan sesuatu yang nikmat dan kau akan ku bawa ke sorga. Tidak, tidak Wihong menjerit, melihat laki-laki itu sudah menurunkan celananya. Kau binatang keparat kedok hitam. Jangan lakukan itu. Bunuh saja aku. Hektometer, wanita secantik dan semenggeirahkan kau eman-eman kalau dibunuh, Wihong. Aku akan membunuhmu kalau sudah menikmatimu. Atau kau bersedia menjadi istriku. Wihong menangis. Laki-laki itu sudah menindis tubuhnya dan akan terjadilah sesuatu yang bakal membuat aib seumur hidup. Dia akan menerima sesuatu yang amat menyakitkan dan Wihong tersentak ketika tiba-tiba sesuatu yang menjijikan menyentuh tubuhnya. Kedok hitam sudah. Kelihatan bernafsu dan wanita ini habis daya. Namun begitu teringat kata-kata lawan, bahwa dia tak akan dipaksa kalau mau menerima baik-baik tiba-tiba wanita ini merintih dan memohon air metu bercucuran. Kedok hitam, jangan teruskan perbuatanmu. Aku, aku menerima permintaanmu. Laki-laki itu tertegun, metu yang beringas tiba-tiba meredup. Maksudmu, aku, aku mau menjadi istrimu titik kedok hitam. Tapi jangan kau paksakan kehendakmu. Lepaskan aku dan jangan tindih tubuhku. Ah, kau mau menjadi istriku. Mau membujuk putramu agar tidak memusuhi aku? Aku mau menjadi istrimu, kedok hitam, tapi membujuk puteraku tak dapat kulakukan. Giam liong seperti ayahnya yang keras dan teguh kemauan. Kalau begitu percuma kau terima. Aku menghendaki putramu itu tunduk dan menyerah. Lepaskan aku dulu, jangan tindih aku. Aku tak dapat bernapas. Hektometer laki-laki itu mengangkat naik tubuhnya. Wihong memejamkan metu melihat sesuatu yang membuat ia ingin muntah, ngeri. Aku tak mau kau tipu, Wihong. Menundukan dirimu harus juga menundukan putramu itu. Ia pemuda berbahaya melebih bapaknya. Aku, aku tak dapat membujuknya. Anakku itu amat keras dan berhati kaku. Kalau begitu percuma kau menerima aku. Lebih baik ku perkosa dan setelah itu kau ku permainkan dengan prajurit-prajurit rendahan. Oh, tidak, tidak, kedok hitam. Jangan. Aku, aku akan coba membujuk anakku itu. Lepaskan aku dan jangan seperti ini. Wihong terkejut dan meronta-ronta, lawan tiba-tiba menerkam tubuhnya dan kembali ingin menggagahinya. Ia hampir pingsan mendapat perlakuan seperti itu. Kedok hitam sungguh keji. Dan ketika laki-laki itu tertawa melepaskan dirinya, Wihong lagi-lagi memejamkan matlah, tak berani melihat tubuh lawannya ini, tubuh bagian bawah maka kedok hitam mendesis dengan kata-kata keji. Wihong, aku dapat melakukan apa saja yang aku suka. Kau tak usah mengulur-ulur waktu. Katakan, apakah kau mau menjadi istriku dan membujuk anakmu itu atau kau ku permainkan di sini dan tetap saja menerima perlakuan kasar. Kau binatang terkutuk, manusia rendah Wihong mengguguk dengan air matah bercucuran. Kau selalu memaksakan kehendakmu, kedok hitam. Kau persis coa ong ya keparat itu semua laki-laki sama. Hektometer, tak perlu mengumpat caci. Aku tak mau membuang waktuku lagi. Katakan apakah kau dapat menerima permintaanku atau tidak. Kau dan putramu itu harus membuang permusuhan ini. Wihong terseduh-seduhlah bingung dan gugup karena permintaan lawan amatlah berat. Dia, yang suaminya sudah dibunuh dan dicincang laki-laki ini mana mungkin harus menurut dan mandah menyerah. Seumur hidup tentu ia tak sudi. Apa yang dia katakan tadi pun sesungguhnya hanyalah siasat saja. Siasat mengulur-ulur waktu siapa tahu putranya dapat segera menyusul. Wihong yakin bahwa Giam Leong tak akan membiarkannya begitu saja. Putranya itu mengamuk dan kini pasti melakukan pengejaran. Dia benci dan marah ketika tadi dilihatnya ribuan pasukan memenuhi hutan. Ternyata ini semua adalah hasil kerja laki-laki ini. Tapi karena dia di bawah kekuasaan dan ia pun harus pura-pura menerima. Tak taunya kedok hitam memaksa agar dia membujuk putranya pula. Hal yang tak mungkir dilakukan maka janda si golok maut ini gugup dan gelisah karena ancaman bakal diperkosa juga menanti di depannya. Ia lebih baik dibunuh daripada mengalami hinaan itu. Mati jauh lebih baik daripada dirusak lapi ketika ia ragu-ragu dan mati si kedok hitam. Menyata ganas, nafsu itu lagi-lagi timbul. Maka Wihong buru-buru berseru dan menggerakkan kepalanya. Kedok hitam tak sabar menanti. Tunggu, tunggu dulu, kedok hitam. Aku memenuhi permintaanmu. Haha, kau sanggup membujuk anakmu itu ya? Kalau gagal? Aku, aku tak akan gagal, kedok hitam. Aku pasti berhasil. Kalau ternyata tidak Wihong tertegun. Hektometer, jangan main-main, Wihong. Jangan berpura-pura. Aku merasa tak sepenuhnya kau berjanji. Sinar matamu memain licik. Keparat Wihong menjadi marah. Kalau begitu kau bunuh aku, kedok hitam, tak usah bicara lagi. Tentu, kalau kau menipu aku. Tapi sekarang biarlah kuanggap kau benar-benar berjanji. Hektometer, jadi benar kau mau menjadi isteriku? Kau tidak menolak cintaku? Wanita ini menggigit bibir, dadanya tiba-tiba menjadi sesat. Bukan oleh apa-apa, melainkan oleh amarah yang amat sangat. Amarah yang ditahan-tahan. Tapi ketika dia mengangguk dan menahan air mati yang tak kuasa. Membanjir, Wihong mengguguk maka wanita itu lemah bicara. Aku menerima cintamu, tapi kau tak boleh menggangguku sekarang. Bagus, kalau begitu sebagai tanda cinta kau cium dulu aku, Wihong. Buktikan kata-katamu bahwa kau tak bohong. Apa? Eh, kenapa melotot? Kita calon suami-isteri, Wihong. Bukan hal aneh kalau calon istri mencium calon suaminya. Hayo, lakukan itu atau nanti aku tak percaya. Wihong mengeluh. Ia benar-benar sakit hati dan dipermainkan laki-laki ini. Namun karena bayangan ancaman jauh lebih mengerikan dan Wihong mengharap kembali dapat mengulur-ulur waktu. Maka apa boleh buat wanita itu mencium si kedok hitam? Tentu saja ciuman sembelarang ciuman dan kedok hitam tertawa. Ia tahu perasaan wanita itu dan em minta agar Wihong mencium lagi. Dan ketika wanita itu terbelalak dan meledak marah maka Wihong tak tahan memaki. Kedok hitam, kau laki-laki tak tahu malu. Bukankah aku sudah melaksanakan permintaanmu? Jangan menghina, atau aku menarik janjiku. Hektometer, ciumanmu tidaklah mesra, sekedar menempel. Masa begitu ciuman seorang istri kepada suaminya. Aku em minta yang lebih hangat, Wihong, yang mesra. Nah, cium lagi dan ikutilah dengan perasaan sayang. Wihong menangis. Ia terpaksa mencium lagi dan mengharap kedok hitam puas, laki-laki itu tertawa dan tiba-tiba menyambar tubuhnya. Dan ketika Wihong terkejut karena lawan ganti mencium dirinya, panas dan penuh nafsu maka Wihong mengingatkan bahwa kedok hitam tak boleh dulu mengganggu dirinya. Kenapa? Bukankah kau sudah menjadi calon isteriku? Masih calon, kedok hitam, belum istri sungguhan. Aku tak maukah sentuh kalau kita belum resmi. Haha, itu sudah kupikirkan. Kita dapat meresmikannya sekarang juga dan kau tak boleh menolak. Maksudmu? Kita berlutut dan sembahyang di sini lihat, aku sudah membawa hyo dan bumi langit sebagai saksinya. Wihong tertegun. Ia terbelalak melihat laki-laki itu sudah mengeluarkan sebungkus syio dan alat-alat sembahyang. Heran juga bahwa laki-laki seperti iblis begini ingat akan Tuhan. Dan ketika ia terbelalak dan menggigil, bukan maksudnya untuk menjadi istri sungguhan maka kedok hitam sudah menyalakan hyonya dan memasang atau menancapkannya di atas tanah. Mari, laki-laki itu tertawa, sekarang juga kita resmikan, Hang Moi. Bumi dan langit akan menjadi saksi. Setelah itu tentu kau tak akan menolak lagi jika kusentuh. Wihong meratap, latak menyangka sama sekali bahwa akan sedemikian rupa Jahanam itu mendesaknya, ia benar-benar dipojokan dan habislah akalnya oleh perbuatan si kedok hitam ini. Dan ketika ia menangis keras-keras dan putu asa lawan akan segera memilikinya secara sah tiba-tiba Wihong berteriak. Kedok hitam, aku tak sudi kau sentuh. Mati hidup aku tetaplah milik suamiku. Pergilah kau ke neraka atau lemparkan aku ke akhirat. Eh, kedok hitam terkejut. Kau menolak, Wihong. Kau melanggar janjimu. Pergilah ke neraka, aku tak sudi menjadi istrimu atau apapun juga. Kau bunuhlah aku dan biarkan aku bertemu suamiku di alam baka. Haha, sudah kuduga si kedok hitam meloncat dan meniup padam dupa-dupanya. Aku tahu bahwa kau berpura-pura saja, Wihong. Dan aku justru akan membalasmu dengan siksaan lebih hebat. Baik, kau tak mau menerima dan aku pun tak akan meminta. Sekarang berlaku hukum rimba siapa kuat dialah yang menang dan ketika laki-laki itu mencengkeram dan menyambar korbannya, tangan bergerak memotong dua kali maka Wihong tiba-tiba sudah telanjang bulat dan berdiri bugil di depan laki-laki itu. Kedok hitam Namun kedok hitam sudah melampiaskan marahnya. Ia menerkam dan melempar tubuh Wihong, terbanting dan dikejar dan tiba-tiba Wihong pun menjerit karena laki-laki ini sudah menindih tubuhnya. Dan ketika kedok hitam terbahak-bahak dan suara tawanya amatlah mengerikan, Wihong berteriak dan tahu-tahu ditutup mulutnya maka laki-laki itu sudah melepaskan pakaiannya dan Wihong diajak bergumul untuk dipaksa melayani hasrat nafsu kotornya. Wihong menjerit dan meronta-ronta namun sebuah totokan membuatnya tak berdaya, lemas dan pucatlah wanita itu melibat kejalangan lawan. Kedok hitam mendengus-dengus dan menjadi buas tiada ubahnya seekor hewan kelaparan. Nafsu dan kemarahan telah menumpuk di otak laki-laki itu dan Wihong terguncang-guncang. Ia merasakan sesuatu yang hampir saja menembus dirinya. Dunia serasa gelap dan hampir saja wanita itu pingsan. Tapi ketika kedok hitam menggumung dirinya dan menciumi secara kasar, metode dan pandangan laki-laki ini sudah tiada ubahnya setan sendiri maka berkelebat dua bayangan dan SW Ichu serta bengtan muncul. Ong ya, perilakumu seperti hewan. Kedok hitam, tingkah lakumu sungguh tak patut sekali. Kedok hitam terkejut. Ia sedang dibakar nafsunya sendiri ketika tiba-tiba suami istri itu muncul. SW Ichu membentak dan mendahului suaminya melepas sebuah pukulan. Dan ketika tengkuk laki-laki itu terkena dan kedok hitam berteriak, kaget, maka laki-laki itu menyambar pakaiannya dan sambil bergulingan meloncat bangun ia sudah mengenakan pakaiannya itu, muka berubah. Juhu jin, kau curang. Keparat SW Ichu marah dan menerjang lagi. Kaulah yang curang, kedok hitam. Kau tak malu-malu memperkosa wanita di tengah siang bolong. Ah, terkutuk dan keji sekali perbuatanmu dan sang yonya yang menyerang dan marah melepas pukulan lalu membuat kedok hitam sibuk karena harus menangkis atau mengelap kesana-sini, gugup dan terpelanting lagi karena ia sungguh tak menduga kedatangan suami istri ini. Bengtan telah berkelebat dan menolong Wi Hong. Wanta itu menggugup dan dibebaskan totokannya. Dan ketika Wi Hong meloncat dan mencabut pedangnya, menerjang, maka wanita ini kalap menyerang si Jahanam itu, yang hampir saja merengut kehormatannya. Lupa bahwa dia masih telanjang bulat. Kedok hitam, kau benar-benar binatang jalang. Ah, ku bunuh kau. Ku hisap kering darahmu nanti, sing-sing. Kedok hitam terkejut. Ia mengelak dan menangkis dan Wi Hong pun terpental, maju dan menyerang lagi dan SW Ichu tersipu merah melihat keadaan sucinya itu, Wi Hong terlampau marah hingga lupa kepada diri sendiri. Dan ketika wanita itu jengah karena Wi Hong menyerang lagi, sambil telanjang maka SW Ichu berteriak agar sucinya itu mengenakan pakaiannya dulu. Suci, jangan seperti itu. Kau belum berpakaian. Wi Hong terkejut. Ia menjerit ketika sadar bahwa ia masih telanjang bulat. Pakaiannya yang berserahkan di sana segera mengingatkannya akan itu, berjungkir balik dan menyambar pakaiannya ini. Dan ketika dengan merah dan tergesa-gesa ia mengenakan pakaiannya itu, seadanya maka wanita ini muncul lagi dan kembali menerjang. Meta menyala bagai harimau betina haus darah. Ku sedot sum-sumu nanti. Ah, ku cincang tubuhmu seperti perkedel. Kedok hitam tertegun. Ia sudah dikeroyok dua wanita ini namun dengan mudah ia mampu menghalau titik dan menyelamatkan diri, bergerak dan maju mundur menangkis atau menolak serangan-serangan lawan. Dan ketika dua lawannya itu terpental dan Wihong berkali-kali memekik tinggi, penasaran, maka kedok hitam sadar akan bayangan Bengtan, si jago pedang. Wihong, kau beruntung. Tapi aku tak ada nafsu lagi untuk bertanding nih lawan kalian. Biarlah aku pergi dan lain kali jumpa lagi. Terima kasih untuk semuanya tadi titik dan aku yakin kau akan rindu mencari aku, haha laki-laki ini menampar dua batang pedang yang menyambar dari kiri kanan, mementalkannya dan dua wanita itu pun menjerit karena terlempar ke belakang. Dan ketika laki-laki ini membalik dan berkelebat pergi, Bengtan menjaga di situ maka ia pun lari dan tak mau bertanding. Namun Bengtan tahu-tahu mendengus pendek. Pendekar pedang ini marah dan ia pun membentak perlahan, berkelebat dan tahu-tahu sudah mencegat lawan di depan. Dan ketika kedok hitam terkejut karena pendekar itu menyuruhnya berhenti, ketua Hekian Pang ini merah pada maka Bengtan berseru agar lawan mempertanggung jawabkan dulu omongannya. Bagaimana kau membawa-bawa pasukan segala? Mana janjimu bahwa kau akan bertempur secara ksatria? Eh kedok hitam tersentak, menahan larinya. Apa yang kau maksud, Jutai Hiap? Omongan apa yang harus ku pertanggung jawabkan? Hektometer, Bengtan bertolak pinggang, metu berapi-api. Kau berjanji untuk datang dan tidak membawa teman, kedok hitam. Tapi nyatanya kau kesini membawa-bawa pasukan. Mana janjimu untuk bertanding dengan Giam Leong satu lawan satu? Haha laki-laki itu tertawa keras, menuding Bengtan. Kau yang salah tangkap, Bengtan. Aku tidak melanggar janji dan sama sekali tidak melanggar janji karena janji itu baru pada hari ketiga, bukan sekarang. Bengtan tertegun. Kau ingat perjanjiannya, bukan laki-laki itu bicara, kembali berseru menyambung. Nah, ingat itu dan jangan salahkan aku kalau tiba-tiba aku di sini dan membawa pasukan. Minggir dan sekarang tentu kau tahu. Bengtan didorong. Pendekar ini mau menahan namun tiba-tiba ia teringat. Benar, perjanjian adu kepandayan itu barulah pada hari ketiga, bukan sekarang. Dan karena ia tercengang karena lawan tidak keliru, ialah yang salah karena hari itu belum datang maka Bengtan mundur ke belakang dan lawan pun lewat dengan cepat. Pendekar ini bengong. Hewi Hang yang tak tahan dan sudah berteriak marah, mengejar. Jangan kau lari, kedok hitam. Kau dan aku masih punya urusan. Kita selesaikan dulu dan kau tunggu aku sengnyonya berjungkir balik melewati Bengtan, marah kepada pendekar itu karena Bengtan membiarkan lawan lari. Dan ketika ia turun dan kedok hitam terkejut, Wee Hang mempergunakan kesempatan selagi ia tadi tertahan sejenak maka wanita itu sudah menusuknya dengan pedang di tangan. Plak. Namun laki-laki ini memang terlalu lihai bagi Wee Hang. Pedang yang ditangkis dan terpental menyambar Wee Hang membuat wanita itu terpekik dan melempar kepala ke belakang. Ia harus menyelamatkan dirinya dari tolakansi. Kedok. Hitam itu. Dan ketika ia selamat namun lawan melarikan diri, jauh dan sudah tiba di mulut hutan maka Wee Hang membentak dan mengejar lagi. Nekat oleh kemarahannya yang tidak terkendali. Kedok hitam, tunggu. Kau atau aku yang mati. Beng Tan mengerutkan kening. Ia melihat Wee Hang sudah mengejar lawannya dan kedok hitam tertawa, membalik dan melepas jarum-jarum halus. Dan ketika Wee Hang menangkis dan berseru terkejut lawan lari lagi maka sebatang jarum menancap di dada kiri wanita itu. Haha, selamat menikmati mimpi indah, Wee Hang. Tidak dengan aku boleh juga dengan laki-laki lain. Wee Hang terhuyung. Pedangnya tiba-tiba terlepas karena dada kirinya terasa gatal dan panas menggigit. Ia tak tahu apa arti kata-kata lawannya itu namun Beng Tan berkelebat dan tahu-tahu mengusap dada kirinya itu. Dan titik ketika Wee Hang berteriak dan roboh terguling, kaget, maka Beng Tan sudah berdiri dengan sebatang jarum terjepit di antara telunjuk dan jari tengah. Keparat, kedok hitam sungguh keji. S.W.I. Chu berkelebat dan terbelalak memandang suaminya. Ia melihat suaminya mengusap bawah dada Wee Hang dan tentu saja ia mula-mula kaget, panas, juga marah. Tapi begitu Seng suami menjepit jarum itu dan bertanya apakah ia tahu makanya ini tertegun, menggeleng. Ini jarum pemabok, berlubang dan diisi hawa birahi. Coba kau cium dan rasakan apa yang terjadi. S.W.I. Chu mencium. Tiba-tiba ia merasa pusing dan mabok. Keharuman aneh merangsang birahinya dan tiba-tiba ia pun terbakar. Cepat dan kuat sekali mendadak ia ingin memeluk dan mencium suaminya itu. Dan ketika benar saja ia terhuyung dan mendekap Seng suami, mencium, maka Beng Tan mengelak dan menoto istrinya itu, di belakang telinga. Sadarlah, kau terpengaruh jarum pembeyus, Nio Chu. Buang napas tiga kali dan tarik kuat-kuat udara bersih, pelak S.W.I. Chu menerima tepukan suaminya, tepukan bukan sembarang tepukan melainkan totokan untuk memunahkan hawa merangsang. Sekali sedotan tadi telah membuat nyonya ini terbakar berahi. Dan ketika S.W.I. Chu mengeluh dan sadar, ia jengah memandang suaminya maka Wi Hong terkekeh dan tertawa-tawa mendekati Beng Tan, langkah sempoyongan. Aduh, kau tampan, dan gagah sekali, Beng Tan. Ah, kau mengingatkan suamiku. Kemarilah, aku ingin bercumbu. S.W.I. Chu terkejut. Kemarahan yang tadi ada tiba-tiba buyar. Sekarang taulah dia kenapa suaminya mengusap dada kiri sucinya itu, bukan mengusap melainkan sebenarnya mengambil atau mencabut jarum birahi. Sucinya itu terkena jarum perangsang dan kinilah akibatnya tampak. Dan ketika sucinya memeluk namun suaminya mengelak, Wi Hong membelalakan mata maka wanita itu berseru. Ih, jangan begitu, Beng Tan. Kau telah mengusap buah dadaku tadi. Kemarilah, aku pun senang kepadamu. Namun ketika Beng Tan bergerak dan menepuk tengkuk Wi Hong, sama seperti kepada istrinya tadi. Maka pendekar itu berkata, Wi Hong, kau terkena jarum birahi. Buang napas tiga kali dan tarik kuat-kuat udara bersih. Wi Hong terhuyung. Ia berteriak ketika ditampar pendekar ini, tersedak dan otomatis membuang napas seperti yang dikata pendekar itu. Dan ketika ia menarik napas kuat-kuat dan udara bersih memenuhi paru-parunya, Hawa birahi lenyap maka Wi Hong pun tertegun dan memegangi kepalanya dengan bingung, sisa pusing masih ada. Ap, apa yang terjadi? Kenapa dengan aku tadi? Kau diserang jarum birahi, SW Icu berkelebat dan menggenggam lengan sucinya ini. Kedok hitam. Menyerangmu dengan jarum memalukan, suci. Tapi kau selamat dan aku lega bahwa kau terbebas dari ancamannya. Keparat, jarum birahi? Ah, pantas. Kedok hitam sungguh kurang ajar tapi teringat bahwa dia bermusuhan dengan SW Icu, mereka sebenarnya tak berbaik satu sama lain. Tiba-tiba wanita ini mengipatkan tangannya dan menangis pergi. SW Icu, aku hutang sebuah kebaikan kepadamu. Biarlah lain kali aku balas tapi tak usah kita bertemu. Hektometer, Beng Tan menyambar dan tahu-tahu sudah berada di dekat istrinya, seng istri tertegun. Tak usah kecewa akan sikapnya, Nio Cu. Lebih baik begitu daripada kita berkelahi. Marilah, kemana kita pergi dan apa yang sekarang hendak kita lakukan? Aku, aku ingin menghajar kedok hitam. Sungguh keparat dan tak tahu malu pangeran Jahanam itu. Ia berwatak rendah dan benar-benar kotor. Tak usah menyebut-nyebut kedudukannya, seng suami menegur dan berkerut kening, wajah pun masih merah teringat watak rendah laki-laki berkedok itu. Kalau ia terjun di dunia Kang Oung maka ia adalah kedok hitam, istriku, bukan orang lain atau siapapun. Baiklah, kita kejar dia tapi apakah tak sebaiknya melihat atau mengetahui nasib pasukan kerajaan? Tanda petik. Cih, untuk apa melihat mereka? Giam Leong membantainya, suamiku. Biarkan saja dan biar mereka itu mampus. Kalau takut tentu mundur. Tapi kalau mau mencari mati biarkan saja mereka menghadapi Giam Leong. Aku tak mau bertemu suci. Hektometer, begitukah? Baiklah, mari ke istana dan aku hendak menegur si kedok hitamku. Ia licik dan sungguh culas sekali. Aku pun ingin memaki-makinya. Tak pantas bagi seorang pangeran melakukan perbuatan sekeji itu. Sudahlah, sudahlah. Tak usah menyebut-nyebut kedudukannya dan mari kita pergi. Dan begitu Beng Tan berkelebat menyendal dengan istrinya, muram dan tak senang. Maka di hutan itu terjadi sesuatu yang bakal membuat suami istri ini kecewa berat. Waktu itu, mengamuk dan membuka jalan darah Giam Leong benar-benar beringas membabat pasukan kerajaan. Dia marah sekali karena mati satu maju sepuluh, roboh sepuluh maju seratus. Dan ketika hutan itu penuh oleh jerit dan bentakan manusia, di mana-mana pasukan kerajaan mengepung dan menghalang-halangi Giam Leong maka pemuda yang seharusnya sudah dapat mengejar si kedok hitam itu menjadi terganggu karena ia tak dibiarkan keluar atau menerobos begitu saja. Para perwira atau panglima kerajaan berseru berulang-ulang agar menahan amukan pemuda itu. Panah dan tombak atau apa saja diluncurkan ke arah pemuda ini. Namun karena Giam Leong memutar goloknya dan semuanya patah-patah bertemu golok di tangan pemuda itu, yang berkelebat dan menyambar ke kanan-kiri maka ganti berteriaklah orang-orang itu tersambar goloknya. Setiap darah munkrat tentu kering. Golok menjadi semakin berkilau-kilauan di jamas darah pasukan kerajaan ini. Sudah 300 lebih terbunuh oleh Giam Leong dan akhirnya orang-orang itu pun gentar. Baju besi yang mereka kenakan tetap saja tembus dan robek, golok terus menyambar dan berteriaklah mereka ketika dada atau kepala mereka terpisah. Dan ketika sorak-sorai terdengar dari belakang dan orang-orangnya Tsu Go Answe muncul dan menerjang, membantu pemuda ini maka pasukan kerajaan kalut dan kacau. Serbu, bunuh mereka. Bantu Sin Siaw Hiap. Para pemberontak atau pejuang berhamburan dari kiri kanan. Mereka tadi menunggu aba-aba dan kini Tsu Go Answe muncul, gendawa di tangannya terpentang dan menyambarlah. Panah-panah besar yang mendesing berat. Dan ketika tubuh-tubuh terpelanting oleh panah si General Mi, tembus dan langsung binasa maka pengikut Tsu Go Answe bersorak-sorai menerjang ganas. Pasukan kerajaan menjadi terkejut dan mereka pun pucat. Menghadapi keturunan si Golok Maut itu saja mereka sudah kalang kabut, apalagi kini ditambah oleh muncul dan menyerbunya pasukan pemberontak itu. Dan ketika mereka ngeri dan gentar oleh tandang yang amat menggiriskan, kaum pemberontak itu rata-rata adalah ahli-ahli silat dari dunia Kang Ou maka baju besi yang mereka pakai pun ada yang pecah. Kerat bluk. Panah Siu Go Answe menembus dan merobohkan seorang lagi. Baju besi itu tak tahan dan sambaran anak panah ini pun amatlah kuatnya. Penagat Siu Go Answe yang besar dan bidikannya yang tepat membuat lawannya itu terguling, roboh dan tewas dengan jantung tertikam. Anak panah itu masih sempat bergoyang-goyang untuk akhirnya diam setelah si prajurit tak bergerak-gerak. Dan ketika yang lain juga menjadi korban dan satu demi satu anak-anak panah Siu Go Answe ini mengenai telak, jenderal itu sungguh seorang ahli panah hulung maka pasukan kerajaan cerai berai dan berantakan. Mundur-mundur, semua menjauh. Namun ini justru membuat para pejuang berkobar semangat tempurnya. Mereka semakin beringas mengejar lawan yang mundur, berkelebat dan membacok dan banyak lagi yang roboh. Dan ketika orang-orang itu kalut namun kepungan terhadap Giam Leong tetap dipertahankan, mereka itu mengepung dan menyerang dan jauh maka Giam Leong menggeram dan kini menyerbu dengan tidak menangkis semua senjata-senjata lawan, membiarkan semua panah atau tombak runtuh bertemu tubuhnya, yang kebal dan menggelembung penuh tenaga sakti. Hayo, kalian maju dan kubunuh satu demi satu. Lindungi si kedok hitam itu dan kalian menjadi pengiringnya di neraka. Pasukan itu kewalahan. Mereda mundur dan terus mundur namun yang menjengkelkan adalah tetapnya kepungan lebar itu. Para panglima berseru berulang-ulang agar tidak membiarkan pemuda itu menerobos, hal yang membuat Giam Leong menjadi marah. Dan ketika seratus tubuh kembali malang melintang dan golok penghisap darah berkilau-kilauan terang maka Giam Leong berkelebat dan menuju ke arah dua panglima yang paling getol berteriak-teriak memberi aba-aba. Kalian sumber penyakit paling busuk. Sekarang terima kematian kalian dan coba kulihat apakah mulut kalian dapat berteriak-teriak lagi. Dua panglima itu terkejut. Giam Leong berkelebat dengan amat cepatnya dan tahu-tahu menyambar seperti siluman. Bayangannya tidak tampak tapi yang kelihatan hanya sinar putih golok mautnya itu. Dan ketika mereka coba menghindar namun Giam Leong lebih cepat, pemuda ini geram kepada dua panglima itu maka terdengar jerit tertahan ketika dua batang kepala mencelat dari tubuhnya. Kerat. Darah menyembur dan dua panglima itu pun roboh. Giam Leong telah membinasakan mereka dan golok maut di tangannya semakin bercahaya. Golok ini semakin terang setiap mendapatkan korbannya tambah-banyak tambah segar. Mentakjubkan, tapi sekaligus juga mengerikan. Dan ketika Giam Leong bergerak dan menerjang ke kiri, pasukan kalut melihat tewasnya pimpinan. Dan maka di sini pemuda itu merobohkan lagi tujuh orang yang paling dekat, kacau dan kepungam pun buyar di dekati golok mautnya. Jalan kini mulai terbuka dan Giam Leong gemas mendorong dengan tangan kirinya. Dan ketika angin pukulan menyambar ke depan dan dua puluh orang terlempar sambil menjerit maka pemuda itu berkelebat dan keluar. Awas, awas, jangan sampai dia lolos. Jangan biarkah ia mengejar kedok hitam seorang perwira lain, yang terkejut dan pucat melihat lolosnya pemuda itu berteriak-teriak dari jauh. Ia telah melihat robohnya dua temannya tadi namun Giam Leong mendengus melempar sebuah huitu kecil. Dan ketika golok terbang ini menyambar dan mengenai perwira itu, yang terguling dan menjerit maka satu pimpinan lagi dibinasakan. Mari, kalian boleh kepung aku lagi. Dan darah kalian akan kering kuisap. Orang-orang gentar. Mereka sekarang mundur dan Giam Leong tidak mendapatkan lawannya. Panah dan tombak yang patah-patah bertemu tubuhnya dirop dan rontol begitu saja. Pemuda ini benar-benar menggiriskan. Namun ketika Giam Leong sudah keluar dan lolos dari kepungan, ratusan tubuh malang melintang di kiri kanan mendadak terdengar jerit dan teriakan siu guanswe, begitu juga anak buahnya. Hei, siapa pemuda ini, siau hiap? Lihat ia meroboh-robohkan anak buahku. Giam Leong terkejut ia sudah akan mengejar kedok hitam yang menawan ibunya itu ketika tiba-tiba dari belakang terdengar seruan dan suara bak-bik-buk. Ia membalik dan melihat sesosok bayangan putih menyambar-nyambar dari satu tempat ke tempat lain, persis Garuda yang beterbangan sambil menghibas atau menampar-namparkan sayapnya. Dan ketika para pejuang berteriak berpelantingan dan panah siu guanswe pun runtuh di pukul bayangan putih itu, yang entah datang dari mana maka bayangan itu berseru kepada Giam Leong agar berhenti, dia muncul dari belakang meroboh-roboh kap orang-orangnya siu guanswe itu. Hei, sobat di depan. Berhenti dan jangan pergi dulu, sobat. Tunggu aku dan betapa ganasnya golok maut di tanganmu itu. Giam Leong berhenti. Tentu saja ia terkejut dan mengerutkan kening melihat sepak terjang bayangan putih ini. Matanya yang tajam segera melihat bahwa bayangan itu adalah seorang pemuda berpakaian putih yang gagah dan tampan. Gerakannya luar biasa cepat namun ia masih dapat menangkap, tertegun dan menunggu dan orang-orangnya siu guanswe pun terlempar ke kiri kanan. Dan ketika semua mindur dan otomatis menyebab, bayangan itu berkelebat dan memanggil Giam Leong maka ia pun sudah berdiri di situ dan tiba-tiba dua orang pemuda yang sama-sama gagah dan tampan sudah saling berdiri berhadapan. Kau ganas dan telengas sekali. Golok di tanganmu bau darah. Siapa kau Giam Leong terkejut dan membentak, pemuda itu memiliki ilmu ginkang yang hebat sekali. Sekali bergerak telah merobohkan orang-orangnya siu guanswe dan tiba di depannya. Ada apa kau memanggilku, sobat? Dan apakah kau wantek kerajaan pula? Hektometer, aku hon-hon, pemuda itu bersinar-sinar, pandang matanya tiba-tiba tajam dan menusuk. Getaran sinkang langsung memancar dan Giam Leong terkejut, merasakan adanya perbawa dan sinar matu yang kuat, mencorong. Aku memanggilmu karena aku tak mau kau pergi, sobat. Kau terlalu ganas dan kejam membunuh-bunuhi orang-orang ini. Apakah kau yang bernama Giam Leong itu dan dijuluki sinaga pembunuh? Aku tak peduli kepada julukan yang diberikan orang kepadaku. Namun benar bahwa akulah Giam Leong. Kau mau apa dan kenapa menghentikan aku kalau bukan antek kerajaan? Aku tak suka sepak terjangmu. Kau pembunuh berdarah dingin. Hektometer Giam Leong mendengus, mundur dan mengemati amati wajah lawan dengan jelas, terkejut karena tiba-tiba ia melihat persamaan wajah dengan ayah angkatnya Bengtan. Dan ketika ia tergetar dan membelalakan mata, bertanya sekali lagi siapa lawannya itu maka pemuda baju putih ini menjawab. Aku adalah hon-hon, sudah ku sebut namaku. Nah, kenapa kau demikian kejaih membunuh-bunuhi orang? Hon-hon, kau dari mana? Siapa ayah ibumu? Pemuda itu mengerutkan kening, heran, tapi juga tak senang. Ayah ibu Ju tak usah ikut campur, Giam Leong. Kita berhadapan sebagai lelaki dengan lelaki. Aku tak perlu membawa bawa nama orang tua. Kau-kau apakah hon-hon putra ayahku Bengtan? Anak yang hilang itu. Hon-hon, pemuda ini, terkejut. Tentu saja ia terkejut karena ialah yang sudah diduga sebagai putra ketua Hekian Pang. Mencari dan meninggalkan Hekian Pang untuk menemukan ibunya. Maka begitu Giam Leong menyebut-nyebut nama itu lagi dan ia tergetar karena jejak ayah ibunya rupanya semakin kuat, untuk kesekian kalinya lagi ia disebut sebagai keturunan ketua Hekian Pang. Maka pemuda itu mundur dan balik memandang Giam Leong dengan wajah tertegun. Kau sudah tahu tentang siapa aku? Kau sin Giam Leong yang dulu tinggal bersama ketua Hekian Pang? Hektometer, Giam Leong tiba-tiba girang, sinar matanya yang ganas dan dingin bersinar-sinar, tiba-tiba berubah. Kalau benar kau Han Han yang kucari maka adalah kebetulan sekali, sobat. Sudah lama aku dan ibuku mencari-cari dirimu. Wajah dan sikapmu seperti ayahmu itu. Dimana sajakah selama ini dan kenapa sekarang baru muncul? Siu Go An Sui, yang mendengar dan tertegun oleh semua percakapan itu tiba-tiba mendengar bisik-tesik di sana-sini. Pasukan kerajaan yang juga menonton dan berdiri dari jauh ikut melihat dan mendengarkan, begitu juga pengikut-pengikut Siu Go An Sui yang mengharap pertandingan dua pemuda itu. Tapi begitu suasana berubah dan giara Leong menunjukkan sikap persahabatan, dua pemuda itu saling pandang dan Giam Leong melangkah maju tiba-tiba pemuda ini sudah memeluk dan menitikan air matanya. Benar, kau pasti hon-hon anak ayah angkatku itu, hon-hon. Kau dicari-cari dan selama ini menghilang. Ah, hutang ibuku akan lunas dan kau dapat menggantikan aku. Hon-hon, pemuda baju putih ini tertegun. Ia tadi muncul dari belakang kaum pejuang dan kebetulan saja melihat keramaian hutan, gaduhnya suasana perang dan sepak terjanggiam Leong yang ngegirisi. Dan ketika ia tak tahan dan harus turun tangan, sayang terhalang anak buah Siu Go An Sui yang tebal dan berlapis-lapis maka ia harus meroboh-robohkan dulu orang-orangnya Siu Go An Sui itu sebelum mendekati Giam Leong. Ia membuat kaget para pemberontak karena tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi karena ia bukanlah Giam Leong dan murid Im Yang Chin Jin ini pada dasarnya juga seorang pemuda lemah lembut yang tak dapat bersikap kejam dan keras maka ia hanya meroboh-robohkan saja pengikut Siu Go An Sui itu tanpa mencederai mereka. Namun Mi membuat para pemberontak atau pejuang itu berani. Mereka dapat bangun lagi dan kembali menyerang pemuda itu. Dan ketika Han Han harus menurunkan tangan lebih keras, orang-orang itu terpenting menerima pukulan Im Yang Sin Kunya maka barulah orang-orang itu kaget dan Ciu Go An Sui sendiri berteriak tertahan ketika dengan satu kibasan ujung baju anak panahnya yang besar dan berat dipukul runtuh, patah menjadi delapan potong. Ah, pemuda yang amat lihai jenderal itu berseru dan cepat-cepat memanggil Giam Leong, lah paling gentar kalau menyaksikan kelihayan anak-anak muda seperti Giam Leong. Dan karena sekali pandang dia maklum bahwa hanya Giam Leong saja yang dapat menandingi, orang-orangnya sudah roboh dan merintih-rintih di sana maka jenderal ini malah bengong ketika Giam Leong dan pemuda itu kini berpeluk-pelukan. Ah, kau benar anak yang hilang itu, Han Han. Kau mirip ayahmu yang gagah dan lihai. Dan kau pun mengagumkan. Apakah kau yakin aku putera ayahku itu Han Han menggigil, tiba-tiba tersedak. Pasti, wajah dan sikapmu bagai pinang di belah dua, Han Han. Tapi kau tempaknya lebih hebat. Dari mana kau tahu? Sepak terjangmu sekilas tadi. Kau memiliki pukulan ampuh yang membuat orang-orangnya Ciu Guan Sui terlempar. Hektometer, dan kau juga hebat. Tapi kau ganas, Giam Leong. Kau membunuh-bunuhi pasukan kerajaan seperti orang membunuh-bunuhi ayam. Aku tak suka. Benar pasukan kerajaan tiba-tiba berteriak, Han Han melepaskan diri dan sudah dapat menekan guncangan hatinya tadi. Ia benar-benar putera ketua Hekian Pang. Beberapa kali wajahnya disebut benar-benar mirip ketua Hekian Pang itu, baik ketika ia di Hekian Pang maupun di sini. Ia kejam dan telengas, Kongcu. Dan kalau kau putera ketua Hekian Pang maka sudah semestinya kau membantu kami. Ayahmu adalah bekas orang kepercayaan Kaisar. Hektometer, Giam Leong membalik, tangannya tiba-tiba bergerak melepas Huitu kecil, orang yang berteriak itu roboh dan seketika berteriak. Anjing-anjing Kaisar tak perlu kau percaya. Mulutnya, Han Han. Dulu adalah dulu dan sekarang adalah sekarang. Pasukan kerajaan ngeri. Giam Leong telah membunuh orang yang berteriak itu dan kini pemuda itu menghadapi kawan barunya ini, mendengus dan menyuruh Han Han tak usah mendengarkan kata-kata itu. Tapi ketika Han Han bergerak dan merah padam, ia tadi terlambat mencegah sebuah pembunuhan maka pemuda itu marah memandang Giam Leong. Kau kejam dan tak berperasaan. Begini mudahkah kau membunuh orang seperti itu? Hektometer, hentikan kekejamanmu, Giam Leong. Atau aku tak mengingat persahabatan dan hubunganmu dengan ayahku, kalau ketua Hekian Pang benar-benar ayahku. Kau benar-benar putra ayah angkatku Beng Tan. Tapi aku tak peduli apakah kau suka atau tidak akan sepak terjangkuh M. Mereka yang datang dan lebih dulu mencari permusuhan, Han Han tanya mereka dan siapa yang salah. Bocah itu tulang punggung pemberontak? Giam Leong adalah keturunan pemberontak seorang perwira lagi yang bertiak dan bersembunyi di balik pasukannya berkata nyaring. Ia memberanikan diri karena ada Han Han di es itu. Tapi begitu Giam Leong mencetik dan golok terbangnya melesat maka perwira itu pun menjerit dan roboh tenggorokannya tertancap tembus. Lihat, Giam Leong menantang, sikap dinginnya timbul. Aku tak peduli kau di sini Han Han. Putra ayahku atau bukan kalau kau mengambil es ikap bermusuhan maka aku akan menganggapmu musuh. Lihat, anjing kaisar itu pun kubungkam. Han Han terkejut. Untuk kedua kalinya lagi ia kalah cepat karena Giam Leong mencetikkan golok terbang itu dari balik saku bajunya. Gerakannya tak kentara karena Han Han mengira lain. Dan ketika perwira itu roboh dan pasukan kembali gempar, Giam kali membunuh lawannya maka Han Han membentak dan tiba-tiba berkelebat di depan pemuda itu, di tengah-tengah antara Giam Leong dengan pasukan kerajaan. Giam Leong, jangan kurang ajar. Hentikan kekejamanmu atau aku akan memberimu pelajaran. Hektometer, Giam Leong teringat ibunya, tiba-tiba berkelebat dan lewat di samping pemuda ini. Aku akan menolong ibuku dulu, Han Han. Setelah itu kita bicara lagi dan boleh kita main-main. Kejar, serang dia beberapa panglima tiba-tiba berseru, pucat melihat Giam Leong keluar hutan, mengejar kedok hitam. Jangan biarkan ia mendapatkan ibunya, anak-anak. Choa Ong ya nanti marah kepada kita. Giam Leong segera dihujani anak panah. Mereka yang gentar menghadapi pemuda ini segera melepas panah dan jauh dan Chiu Guan Sui serta yang lain-lain terkejut. Mereka marah karena lawan tiba-tiba bergerak kembali, menyerang Giam Leong. Tapi ketika Giam Leong mengebutkan lengannya dan semua anak-anak panah membalik, balas menyerang orang-orang itu maka orang-orang itu berteriak dan roboh terjungkal. Giam Leong berseru agar Chiu Guan Sui menghajar pasukan kerajaan itu. Baik Chiu Guan Sui gerang dan berseru keras, anak panahnya dilepas menyambar orang-orang itu. Kami akan menghajar anjing-anjing kerajaan ini, siau hiap. Dan cepat kembali kalau kami belum menyusul. Giam Leong mengangguk. Ia tak menghiraukan orang-orang itu lagi ketika pikirannya teringat akan seng ibu. Cukup lama ia tertinggal ke dok hitam dan jangan-jangan ada apa-apa dengan ibunya nanti. Maka begitu ia menghibas dati pasukan kerajaan rontok nyalinya, mereka sudah berteriak-teriak. Mundur dan Chiu Guan Sui meju bersama pengikutnya maka pasukan kerajaan dihantam dan dipukul jenderal tinggi besar ini. Tapi Hon Hon bergerak dan mementak orang-orangnya Chiu Guan Sui itu. Ia tiba-tiba tak senang dan marah melihat keganasan Giam Leong. Kening dan alisnya berkerut-kerut, dalara. Dan ketika ia berkelebat dan dua tangannya menampar ke kiri kanan, orang-orangnya Chiu Guan Sui dipukul berpelantingan. Maka Hon Hon berseru kepada Giam Leong agar tidak meinggalkan kawan-kawannya, atau Chiu Guan Sui dan orang-orangnya itu akan direbohkan semua. Giam Leong, kembali kau. Atau aku akan menghajar teman-temanmu ini seperti kau menghajar pasukan kerajaan, beres, beres. Tujuh dari sebelas pengikut-pengikut Chiu Guan Sui berteriak dan terlempar bagai layang-layang putus, terbanting dan terguling-guling di sana dan Chiu Guan Sui membentak berseru marah. Hon Hon telah berkelebat ke orang-orangnya yang lain dan tiga-empat kali pemuda itu kembali merobohkan pengikutnya. Dan ketika semua menjadi gempar karena sekejap kemudian Hon Hon telah merobohkan lima puluh orang, pasukan kerajaan bersorak dan balik mengejar pengikut Chiu Guan Sui maka Jenderal Tinggi Besar itu berteriak marah melepas tujuh anak pepanahnya ke arah Hon Hon. Sin Xiao Hiap, jangan pergi dulu. Pemuda ini mengamuk. Hon Hon tak menoleh dan melakukan seperti apa yang dilakukan Giam Leong. Ia menamparkan tangannya ke belakang dan tujuh panah itu terpental balik, menyambar dan kembali menyerang pemiliknya. Dan ketika Chiu Guan Sui harus melempar tubuh bergulingan namun sebatang anak panah masih juga menancap di bahunya, Jenderal itu bergulingan maka Chiu Guan Sui melompat bangun dan pucat memandang pemuda baju putih ini. Dan pasukan kerajaan pun semakin bersorak-sorai. Bagus, haha, tangkap dan bunuh Chiu Guan Sui itu, Han Kong Chu. Ialah biang keladi keributan ini dan otak pemberontaan. Hon Hon bersinar marah. Ia marah kepada Giam Leong dan kini ingin mi lampiaskan kemarahannya kepada Jenderal Tinggi Besar itu. Giam Leong meninggalkannya dan ia merasa direndahkan. Ia ingin menangkap Jenderal itu sebagai rasa marahnya kepada Giam Leong. Ia ingin memberi pelajaran. Giam Leong dianggapnya sombong dan tentu saja ia tak tahu bahwa kepergian Giam Leong adalah untuk menolong ibunya, yang dibawah si kedok hitam. Dan ketika Han Han menjadi panas karena Giam Leong dianggap merendahkannya, Jenderal Chiu itu juga menyerangnya dengan tujuh panah berturut-turut. Maka pemuda ini membalas dan anak-anak panah itu pun dipentalkannya kepada Chiu Guan Sui, satu di antaranya menancap dan kini Jenderal itu bergulingan meloncat bangun. Han Han tak menunggu waktu lagi dan tiba-tiba ia berkelebat ke arah Jenderal inilah akan menangkap otaknya dan menghentikan pembunuhan masal itu. Tapi begitu ia bergerak dan jari-jarinya pun sudah mendekati leher Chiu Guan Sui, yang baru saja meloncat, bangun maka Giam Leong tiba-tiba berkelebat dan sinar putih yang panjang langsung menyambar jari-jari pemuda ini. Han Han, jangan main-main dengan Chiu Guan Sui. Han Han terkejut. Ia mendengar dan melihat es inar panjang itu, dingin menyeramkan dan tentu saja ia tak mau menjadi korban. Dan ketika apa boleh buat ia menarik serangannya kepada Chiu Guan Sui dan sinar putih itu lewat di depannya, ia menjepret dan menampar badan golok maka Han Han tergetar ketika jari-jari tangannya bertemu benda dingin yang kaku keras. Plak. Chiu Guan Sui selamat sementara Giam Leong telah berdiri di situ. Sinar putih lenyap karena sudah kembali di punggung. Pemuda ini, golek maut, golok penghisap darah, telah disarungkan lagi di belakang tubuh Giam Leong. Dan ketika Han Han terhuyung dan bercat memandang lawannya, Giam Leong telah tegak dengan sikap dingin maka pemuda ini membentak. Giam Leong, jangan sombong dengan golok mautmu. Keluarkan, dan aku tak takut. Hektometer, sekali dikeluarkan seharusnya mi minum darah, Han Han. Tapi kepada dirimu aku menahan diri. Pergilah, cari ayah ibumu atau nanti kau celaka di es ini. Han Han marah terbakar. Ia merasa direndahkan dan tak dipandang sebelah mata. Pasukan kerajaan bersorak-sorak sementara pengikut Chiu Guan Sui juga berteriak menyuruh Giam Leong menghajar pemuda itu. Masing-masing pihak menjago-jagonya dan kata-kata memanaskan segera terdengar di sana-sini. Dan ketika Giam Leong tegak menantang sementara pemuda baju putih itu merah mukanya, Han Han bergetar dan menggigil mengerahkan singkang tiba-tiba pemuda itu membentak. Giam Leong, majulah. Lihat siapa yang akan diberi pelajaran kau ataukah aku. Hektometer, kau sudah mencampuri urusan. Majulah, Han Han. Aku memberi kesempatan lebih dulu kepadamu karena aku adalah tuan rumah. Begitukah? Baik dan Han Han yang tidak dapat menahan diri lagi di sorak-kilauan tiba-tiba berkelebat dan lenyap menampar Giam Leong. Jari-jari pemuda ini sudah berkerotok dan tangan kiri maupun kanannya kemerah-merahan. Itulah hawa sakti yang keng, panas, yang sudah dikerahkan pemuda ini. Dan ketika Giam Leong terkejut karena hawa panas mendar hului menyambar, ia mengelak namun lawan mengejar maka Giam Leong menangkis dan untuk pertama kalinya dua pemuda itu sudah mengadu tenaga. Duh! Dua-duanya sama terpental. Giam Leong terkejut karena sinkang atau tenaga sakti Han Han ternyata hebat sekali. Apa yang sudah diduga ternyata benar. Dan ketika Han Han berkelebat dan kembali menyerang, orang-orang yang menonton tertegun karena pemuda baju putih itu sudah menyambar seperti seekor raja wali sakti yang berterbangan mengelilingi sinaga pembunuh. Maka Giam Leong juga terkesiap karena tahu-tahu ia sudah dihujani pukulan atau tamparan bertubi-tubi, cepat dan panasnya menjadi-jadi hingga sebentar kemudian ia pun berkeringat. Dan ketika Giam Leong mengelak namun selalu dikejar, menangkis dan membalas maka dua pemuda itu tiba-tiba sudah bertanding dan satu sama lain mengitari lawan, sambar menyambar. Bagus, hebat, Han Han. Pukulan-pukulanmu cepat dan luar biasa sekali. Hektometer, Han Han juga kagum, tak mau banyak bicara. Kau pun hebat, Giam Leong tak berbohong kalau orang memuji-muji dirimu dan keduanya yang sudah bertempur dan saling dahulu mendahutui akhirnya mulai membuka mati masing-masing bahwa lawan yang dihadapi betul-betul hebat. Han Han memergunakan ilmu meringankan tubuhnya Hui Tian Xin Tiao, Raja Wali Sakti terbang ke langit. Dan ketika pasukan kerajaan bersorak karena tubuhnya benar-benar terbang menyambar-nyambar, kaki pemuda itu tak menginjak tanah lagi. Saking cepatnya ia bergerak maka Tsu Go An Sui dan para pengikutnya menjadi berdebar karena Giam Leong alpanya kalah cepat dan ertipat kali harus menangkis pukulan Laifan. Duk-duk. Giam Leong tergetar sementara Han Han terpentah mengelilingi dirinya lagi. Han Han juga kagum dan penasaran oleh kehebatan lawannya ini. Pukulan-pukulan yang keng yang dilancarkannya ternyata dapat ditangkis dan diterima. Giam Leong, padahal pemuda itu sudah berkeringat dan mangar-mangar. Giam Leong memang diserang hawa panas yang semakin menjadi dari pukulan lawannya itu. Tapi karena pemuda ini juga memiliki daya tahan mengagumkan, Sinkang di tubuhnya bekerja dan melindungi maka Giam Leong diam-diam melawan hawa panas itu dengan Sinkang yang dipelajarinya dari kitab kecil, peninggalan ayah kandungnya. Dengan Sinkang itu akhirnya perlahan-lahan hawa panas dapat dilawan. Keringat yang semula mengucur akhirnya dibuat dingin, beku. Dan ketika Giam Leong akhirnya tidak berkeringat sama sekali dan Hon Hon tertegun, Pukulan yang kangnya dihadapi hawa dingin, yang keluar dari tubuh lawan maka pemuda itu berseru, kagum. Giam Leong, kau hebat sekali. Kau mengagumkan. Hektometer, kau lah yang mengagumkan, Hon Hon. Kau dapat membuat aku bekerja keras. Tapi kau dapat menandingi pukulan-pukulan yang kangku. Kau hebat. Hektometer, tak usah banyak bicara. Pertandingan belum berakhir, Hon Hon. Awas jaga balasanku dan jangan lengah Giam Leong bergerak dan tiba-tiba mengeluarkan pekihkan nyaring, dasyat menggetarkan isi hutan dan Hon Hon terkejut karena ia terdorong. Dan ketika ia terhuyuh HG sementara pasukan kerajaan maupun pengikut siu guan sui terpelanting oleh pekih dasyat itu, Giam Leong hendak menjaga kewibawaannya di depan orang-orang lain maka pemuda itu berkelebat dan sudah melancarkan pukulan-pukulan cepat dari ilmu silat barunya yang disebut Pek Poh Sin Kun, pukulan sakti seratus langkah. Air, hebat. Cepat sekali Hon Hon terkejut dan berseru kagum. Ia sudah diserang dengan amat cepatnya dan Hui Tian Xin Tiaunya mendapat tandingan lawan ganti-berganti melepas pukulan sementara kakinya pun berpindah-pindah dengan langkah luar biasa. Dan ketika Hon Hon berterbangan, namun selalu dicegat dan dihadang langkah-langkah kaki Giam Leong, ia tak sempat berkelit atau mengelak maka Hon Hon menah gukis dan letupan seperti bunga es memunkrat dari lengan keduanya, duk pelat. Hon Hon tiba-tiba terdesak. Ia, yang tadi telah membuat Giam Leong kewalahan dan sibuk menangkis sana-sini tiba-tiba sekarang berbalik keadaan. Ilmu sakti seratus langkah yang dilakukan lawannya itu benar-benar mampu mendesak dan membuatnya terkejut. Hui Tian Xin Tiaunya bertemu tandingan setimpal dan terbelalaklah Hon Hon oleh kehebatan lawannya ini. Dan ketika ia terdesak dan pukulan-pukulan yang keng kembali bertemu lengan dingin lawannya, bunga-bunga es berpercikan ke sana kemari maka Giam Leong menekan tanpa ampun dan Cio Go Answe bersama para pengikutnya tiba-tiba ganti bersorak. Jago mereka unggul. Hidup sin Xiao Hiap. Hidup sin naga pembunuh. Haha, tekan dan terus rangsek lawanmu itu, Xiao Hiap. Beri dia pelajaran agar tidak menghina diriku. Benar, dan lempar ia ke anjing-anjing kerajaan itu, Xiao Hiap. Atau cabut gelokmu dan tabas kepalanya. Hon Hon pucat. Ia tiba-tiba didesak hebat dan sudah tinggal sebagai pihak bertahan saja. Tapi karena Hon Hon juga bukan pemuda sembarangan dan ia adalah murid Im yang cincin yang sakti, bergerak dan tak mau kalah tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan bentakan seperti Giam Leong yang menggetarkan hutan, Pekikan Sai Chuho Kang ajaran burunya. Hebat dan dasyat.